Jauh Titan Falco Jawabannya sangat sederhana Itu karena pada episode 72 Ketika Gabi dan Falco bertemu dengan Niccolo di dapur Saat itu Niccolo yang sudah jatuh hati sama makanan Shasha Akhirnya bertemu dengan pembunuh Shasha yaitu Gabi Ia mencoba memukulnya dengan botol minuman alkohol atau minuman anggur Namun dihentikan oleh Falco Ia mengenai kepalanya Dan cairan anggur itu masuk ke dalam mulut Falco Yang dimana kita tahu anggur tersebut tercampur dengan cairan tulang belakang Seke Nah apa itu? Jadi cairan tulang belakang Seke itu Ya bentuknya cairan seperti serum Titan Bisa dijadikan dua hasil Jadi pertama bisa dicampurkan dalam minuman Kedua bisa dicampurkan dalam gas yang dilepaskan Seperti yang terjadi di desa Ragako dulu Nah dalam kasus Falco Garis besarnya itu bisa kalian lihat pada squad Levi yang menjaga Seke di hutan Dimana tim Levi saat itu Yang jumlahnya kurang lebih 30 orang Meminum anggur tersebut Dan ketika mereka sudah meminumnya Seke tinggal teriak dan mengubah mereka semua jadi Titan Begitu pula dengan kasus desa Ragako Dimana siapapun yang menghirup gas yang sudah tercampur Cairan tulang belakang Seke Ia akan langsung berubah jadi Titan Liar ketika Seke berteriak juga Dan ada kemungkinan besar prajurit Eldia yang digunakan dalam perang melawan aliansi timur tengah Juga menggunakan cairan anggur Dan diubah Seke menjadi alat tempur Oke balik lagi Karena Falco sudah meminum cairan tulang belakang Seke melalui anggur yang tak sengaja masuk ke dalam tubuhnya Otomatis Falco kan sudah menjadi kandidat Titan Liar berikutnya ketika Seke berteriak lagi Dan itu terbukti ketika jarak Seke dan Falco hanya beberapa meter saja Ia langsung berubah menjadi Titan ketika Seke akhirnya berteriak Begitu pula dengan orang Eldia yang saat itu sudah meminum anggurnya Yaitu Pixis, Nihil, dan kawan-kawan Nah dalam kondisi seperti ini Falco sudah menjadi Titan Liar berkat cairan tulang belakang Seke Yang kemudian Falco akan menjadi pewaris Titan dengan menyerang armor Titan Renner Namun sayangnya Porco menghentikan usaha Renner Dan memilih dirinya menjadi korban untuk menyelamatkan Falco Dengan menyerahkan dirinya Ya ia menjadikan Falco sebagai penerus jauh Titan dengan memakan dirinya Dan benar saja setelah saat itu Falco sudah resmi menjadi pewaris jauh Titan atau Agito no Kyojin Yang artinya Titan Rahang Nah setelah itu juga kemunculan jauh Titan Falco pertama kali diperlihatkan pada episode 86 Di mana Falco yang melihat perjuangan teman-temannya Melawan para Yeageris membuatnya tergerak untuk membantu Dan benar saja Falco berubah menjadi Titan untuk pertama kali Sebagai pewaris dari ke-9 Titan Yang saat itu jika kalian perhatikan Jauh Titan Falco sudah memiliki cakar dan juga bentuk rahang Yang merupakan ciri khas dari jauh Titan Namun anehnya saat itu jauh Titan Falco sama sekali tidak memiliki sayap burung Seperti yang akan kalian lihat di final episode-nya Lalu bagaimanakah menjelaskan hal ini? Sebenarnya jawabannya cukup rumit Bisa dibilang kali ini admin akan berani mengatakan Kalau ini salah satu plot terbesar yang dimiliki oleh cerita Attack on Titan Ya kalian mungkin pikir plot aliansi bisa mengalahkan Eren itu sangat besar Tapi justru dari semua anggota aliansi itu Falco lah yang plotnya paling besar dan tak terlihat kurang masuk akal Jadi penjelasannya begini Pada episode 1 season final part 1 Atau episode 60 Ketika masa perang melawan aliansi timur tengah Falco tanpa sadar berkata bahwa Kalian ini siapa? Atau lebih tepatnya bukankah ada sekelompok orang yang melompat sambil menghunuskan pedang Seperti mereka menjatuhkan Titan Ya jujur saja dari kalimat ini Falco sepertinya bisa melihat masa depan Dimana ia melihat pasukan pengintai yang menghunuskan pedang Untuk menjatuhkan Titan Entah itu pasukan aliansi Atau ya Gris Yang jadi pertanyaannya Kok bisa? Maksudnya kok bisa Falco memiliki penglihatan masa depan Seperti Eren kan? Tapi bedanya Eren wajar karena ia adalah pewaris Attack Titan Begitu pula dengan Grisha maupun Kruger yang sempat melihat masa depan Atau mendapatkan ingatan dari masa depan Lalu Falco, pewaris Attack Titan saja bukan? Lalu bagaimana dengan pewaris Jawa Titan? Sama juga kasusnya Marcel tidak pernah tahu atau melihat ingatan masa depannya dari Yemir Palsu Begitu pula Yemir Palsu tak bisa melihat ingatan masa depannya dari Porco Jadi semua pewaris Jawa Titan juga tak bisa melihat masa depan Dan juga itu terjadi pada Seke Yeager dan Tom Kesaver Mereka berdua jelas-jelas tak pernah melihat masa depan Tapi anehnya Falco bisa Kenapa ya kira-kira? Inilah yang Admin maksud sebagai plot terbesar yang pernah ada Tapi tenang, untuk itu Admin hanya bisa memberikan dua teori untuk jawaban ini Pertama, ada kemungkinan Falco itu keturunan Attack Titan Ya entahlah teori ini agak ngaco Tapi melihat sejarah yang ada Yang mengajak Grisha untuk masuk ke grup restorasi Eldia Adalah Grice yang merupakan paman dari Falco itu sendiri Jadi asal-usul Grice ini memang masih misteri Atau teori kedua adalah Falco terhubung ke dunia Pat atau dunia jalur Yemir Jadi teorinya agak maksa juga Jadi gini Eren pernah bilang bahwa kekuatan founding Titannya Membuat tidak ada masa lalu maupun masa depan Keduanya ada saat bersamaan Nah dari kalimat Eren ini Admin simpulkan saja bahwa Falco terkena efeknya Dan entah kenapa hanya Falco yang kena dari semua karakter yang ada Maksudnya adalah jika tidak ada masa lalu dan masa depan Itu berarti masuk akal dimana Falco mendapatkan ingatan masa depannya Yang mungkin memang sudah terjadi Dan tak mengenal yang namanya masa lalu Maupun masa depan itu sendiri Nah ribet kan Ya sama admin juga pusing Lalu kita masuk ke episode part 3 Yang lagi-lagi Falco mengatakan Bahwa ia seperti mendapatkan ingatan masa depannya Dikatakan bahwa Anisan aku bermimpi Dan itu adalah mimpi Sekesan Lebih tepatnya ingatan Dikatakan bahwa ingatan yang ia lihat adalah terbang di atas awan Lalu seakan-akan bisa melakukannya Nah apakah maksud dari pembicaraan ini Oke mari admin jelaskan Jadikan female titan Ani mempunyai kekuatan untuk mengambil bagian tubuh titan lainnya Dan menggunakan kekuatannya Contohnya mungkin teriakan Ani di hutan pada season satunya dulu Itu mungkin adalah kekuatan bis titan Seke Jadi Falco juga mengalaminya Karena ia menjadi titan gara-gara cairan tulang belakang Seke Maka ia seperti female titan juga Yaitu bisa menggunakan kekuatan titan yang ia ambil Maka dari itu menurut Gabi juga Ciri-ciri bis titan mulai muncul Nah sebenarnya penjelasan ini bisa admin terima sih Tapi tetap saja belum ada jawaban memuaskan Kenapa Falco bisa melihat ingatan masa depannya Karena setau admin bahkan Seke Yeager pun tak pernah bisa melihat ingatan masa depannya Oh atau jangan-jangan karena Seke adalah anak dari Grisha yang merupakan pewaris setek titan Tapi tetap tidak masuk akal ya guys Karena Seke sejak lahir Grisha belum mendapatkan kekuatan titannya Atau seperti biasa ya Sese kata Eren Ini mungkin bisa mempengaruhi masa depan dan masa lalu Dan waktunya berjalan bersamaan Mungkin saja Seke kena dikit efeknya Walaupun Seke tidak pernah melihat masa depan Dan malah Falco yang dapat keuntungan itu Ya aneh kan? Oke lah lanjut Jadi dari sini admin harap kalian sudah pahamkan garis besar Pembicaraan Falco, Gabi, dan Ani Di atas kapal Azumabito saat itu Intinya Falco ingin mengatakan bahwa ia bisa berubah menjadi bis titan Akibat cairan tulang belakang Seke yang sebelumnya Ia minum dan menjadi titan liar Hingga akhirnya mendapatkan kekuatan baru lagi Setelah memakan Porco sebagai jauh titan Ya sesuai kata Gabi ya Ciri-cirinya mulai muncul pada ingatan atau mimpi yang Falco lihat Jadi alasan kenapa sayapnya belum ada atau diperlihatkan Saat pertama kali Falco berubah di pelabuhan Paradis Itu mungkin karena ciri-ciri bis titannya belum muncul aja Alias masih dalam tahap pertumbuhan Jadi kalau dibilang plot hole juga boleh Tapi kalau sesuai penjelasan masuk akal juga boleh Nah lanjut Berkat penjelasan Falco ini pada Ani Akhirnya Ani bisa sedikit mengerti dan paham maksudnya Karena kekuatan female titannya mirip dengan yang dikatakan Falco Maka dari itu di episode finalnya kemarin Kita bisa melihat jauh titan Falco datang dengan menggunakan sayap Ya sesuai namanya Dan berdasarkan rumornya Bahwa nama Falco merupakan pelesetan dari nama binatang Yang bernama Burung Falcon Yaitu sebuah burung Falcon atau alap-alap dalam genus Falco Genusnya terdiri atas 40 spesies banyak terdapat di seluruh belahan dunia Kecuali Antartika Burung Falcon dewasa mempunyai sayap yang tipis Yang kemungkinan mereka terbang dengan kecepatan tinggi Dan mengubah arah terbang mereka dengan mudah Maka dari itu dari penjelasan ini juga menjawab Kenapa burung Falco bisa lihai menghindari panah dari warhammer titan ya Itu memang karena burung Falco sangat cepat dalam dunia nyata Apalagi Falco adalah pewaris dari ke sembilan titan Intinya adalah berkat kombinasi cairan tulang belakang seke atau bis titan digabungkan Dengan cairan tulang belakang porco yaitu jauh titan Dengan kata lain bis titan campur jauh titan Bisa menghasilkan titan hibrit Atau titan yang memiliki dua kekuatan sekaligus Yaitu kekuatan bis titan dan jauh titan Dimana dalam kasus Falco Ia mempunyai rahang dan kuku yang tajam Ia merupakan ciri khas jauh titan Dan memiliki sayap layaknya binatang Burung yang merupakan ciri khas dari bis titan Atau yang artinya titan binatang By the way, selain nama Falco yang merupakan petunjuk wujud titannya di masa depan Kemungkinan besar burung yang Falco lihat saat berada di perang Melawan aliansi timur tengah Dan burung yang terbang di atas benteng selava Merupakan burung asli Falcone yang hidup di dunia Athecon Titan So ya, begitulah ya jawabannya Kenapa jauh titan Falco bisa berubah menjadi bis titan Falco Yang mungkin merupakan satu-satunya titan hibrit yang pernah ada Eh tapi mungkin bukan satu-satunya Maksudnya Eren memiliki tiga kekuatan titan juga Jadi ya, lebih cocok salah satunya mungkin Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya